Intro Berita Sungsel 24 jam hari ini Musibah banjir bandang terjadi di dusun 6 Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Jumat Dini Hari Tadi Akibat kejadian ini sebanyak 50 rumah warga terendam Dengan 3 rumah diantaranya robo dihantam derasnya banjir bandang Secara mendadak banjir bandang dari aliran Alak Suhaimapur Menerjang pemukiman di dusun 6 Desa Ujan Mas Baru Muara Enim Jumat Dini Hari Tadi Dalam kejadian itu 3 rumah warga ambruk sedangkan puluhan rumah lainnya terendam banjir Menurut warga sekitar Salihudin banjir bandang terjadi secara mendadak sekitar pukul 1 lewat 30 dini hari Karena derasnya air masuk membuat sejumlah barang yang mereka miliki tidak bisa diselamatkan Tingin air diperkirakan dalam 1 meter dalam rumah Setengah Setengah Ada setengah Apa ya kerugian? Kalau itu kalau kerugian Di barang-barang itu tidak ada yang bisa diselamatkan Seperti elektronik, kolkas, alat-alat rumah tangga Termasuk juga beras Dan semacamnya Dan juga di belakang itu Seperti satu kandang ayam Langsung masuk dalam air kan Sekarang juga belum timbul Harapan kami Kepada pemerintah Mohon kalau bisa Kami mohon dibantu Sementara koordinator tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim Edi Ramlan menerangkan saat menerima laporan terjadinya banjir bandang Pihaknya menurunkan 10 personel dengan 1 perahu karet Serta bekerjasama dengan tim BPBD Muara Enim Dengan 20 personel dan 2 perahu piber Untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang menjadi korban banjir Semalam mengevakuasi 1 orang yang stroke Dan ada 2 orang Ibu-ibu hamil dan ibu dengan bayi balita Korban saat semalam diamankan di rumah keluarga Di rumah keluarga yang kebetulan tidak terkena dampak air Bapak-bapak sudah diamankan ada keluarganya Yang stroke itu juga diamankan di situ Sekarang sudah bersama keluarga Kemudian di kejadian ini ada sampai dengan saat sekarang Data yang ada pada kami Ada 4 rumah yang amblas Amlas bukan karena arus Tapi amblas karena fondasi ataupun kayu tempat tiang itu amblas Tanahnya menjadi gembur Korban jiwa alhamdulillah sampai saat sekarang yang rumahnya tidak ada Pemirsa Danion B Satbrimo Polda Sumsel resmi menjadi Kapolres Muratara Menggantikan AKBP Adi Witanto Yang mendapat promosi sebagai WK SPN Polda Sumsel Sertijab Kapolres Muratara dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri Dihadiri PJS Bupati Supriyono bersama seluruh Forkopinda Muratara Serah terima jabatan atau sertijab Kapolres Kabupaten Musirawas Utara di gelar Rabu 28 Oktober kemarin Di Mapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto yang sebelumnya menjabat sebagai Danion B Satbrimo Polda Sumsel Resmi menjadi Kapolres Muratara Menggantikan AKBP Adi Witanto Kapolres Muratara lama dipromosikan menjadi WK SPN Polda Sumsel Sertijab Kapolres Muratara dipimpin langsung Kapol Da Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri Dihadiri PJS Bupati SA Supriyono bersama seluruh Porkom Pindah Muratara AKBP Adi Witanto dalam sambutannya Menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Muratara Yang mendukungnya selama menjabat sebagai Kapolres Muratara Karena dengan dukungan dari masyarakat Kabupaten Muratara selalu kondusif, aman dan damai Sementara Kapolres Muratara yang baru AKBP Eko Sumaryanto mengatakan Selama ini dia sedikit banyak sudah mengetahui kondisi wilayah Kabupaten Muratara Karena sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Danion B Satbrimo Pertanang Lubuklinggau Yang juga menaungi Kabupaten Musirawas dan Muratara AKBP Eko berharap dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Muratara Dalam bersama-sama menjaga Kamtip Mas Sedangkan PJS Bupati Muratara SA Supriyono mengucapkan selamat Bertugas di tempat yang baru kepada AKBP Adi Witanto Tak lupa dia juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi selama bertugas di Muratara Hingga Muratara tetap menjadi daerah yang kondusif, aman dan damai Kepada Kabupaten Muratara yang baru, Supriyono mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Muratara Dia mengharapkan peran pihak kepolisian tetap terdepan dalam mewujudkan Kabupaten Muratara Sebagai tetap daerah yang aman, maju dan berkembang Reporter dan Jurokamera, Sony Harsono, Pafres.com Puluhan mahasiswa kecewa tuntutan menolak undang-undang Omnibus Law ditolak DPRD Kabupaten Pali Penolakan tersebut dikarenakan tuntutan mahasiswa dinilai tidak jelas poin yang dituntut dalam undang-undang tersebut Puluhan mahasiswa yang menggelar aksi penolakan undang-undang Omnibus Law belum lama ini harus kecewa Tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi rakyat menolak Omnibus Law ini ditolak oleh DPRD Kabupaten Pali Penolakan langsung disampaikan Ketua DPRD Pali, Haji Asri Age Wakil rakyat ini menilai tuntutan yang disampaikan mahasiswa harus jelas pasal yang ditolak Lagipula, sambung Asri, pihaknya hanya memiliki kewenangan sebagai perpanjang tanganan dari provinsi Untuk undang-undang ini adalah kewenangan, domennya adalah pemerintah pusat, DPR RI dan pemerintah pusat Yang berhak mengusulkan, membatalkan, mencabut, dan mengusahkan Kalau memang tidak puas, jalurnya ada, yaitu makamah konstitusi Nah, oleh karena itulah, jadi tidak ada kewenangan kita untuk mencabut, menolak, mendukung Itu bukan kewenangan kita Nah, oleh karena itu kami berpikir Dewan ini Sudah itu Dewan ini tidak bisa keputusan sendiri Walaupun saya Ketua, Pak Irwan Wakil Ketua, kami hadir di sini Kami tidak bisa, apa yang diputuskan oleh Dewan ini harus musawarah mufakat Sementara itu, koordinator lapangan, M. Cahayo Rahmat, mengaku kecewa karena pihak DPRD Pali tidak menyepakati tuntutan yang mereka ajukan Meski begitu, pihaknya tetap akan menyuarakan penolakan ini sampai pihak Dewan menyepakati tuntutan penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Artinya, ketika Omnibus Law ini disahkan, Undang-Undang Otonomi Daerah itu sudah tidak berlaku lagi di sini, kawan-kawan Jadi terus perjuangan kita? Terus perjuangan kita Sampai DPRD Pali menyatakan sikap apakah mereka menerima ataupun menolak Tapi kami di sini meminta DPRD Pali untuk terus menolak Undang-Undang Omnibus Law ini Karena sebagai salah satu usaha dari mereka untuk mempertahankan Undang-Undang Otonomi Daerah Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini Akses permodalan bagi pelaku UMKM milenial berbasis syariah dinilai masih sempit Hal ini terungkap dalam diskusi milenial ngopi eksis yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama Syari Manajemen belum lama ini Bank Indonesia perwakilan Sumatera Selatan bersama Syari Manajemen menggelar diskusi bertema milenial ngopi eksis atau ngobrol pintar dan bisnis Islam belum lama ini Dalam diskusi dengan keynote speaker kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Hari Widodo ini berlangsung secara virtual Founder coffee shop hijrah, Becky Anwar saat menjadi narasumber dalam milenial ngopi eksis mengatakan Akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dinilai masih minim Selain disebutkan jumlah bank berbasis syariah masih sedikit Permodalan pelaku UMKM tidak memenuhi syarat yang diletapkan oleh perbankan Oke UMKM itu memang masih sangat minim ya, tapi dengan adanya undang-undang tentang jaminan produk halal Maka sekarang ini perlu diketahui semua UMKM di Indonesia itu wajib melakukan sertifikat halal terhadap produknya Itu yang pertama, kemudian yang kedua UMKM harus bisa mengakses permodalan dari lembaga-lembaga buangan syariah Nah ini secara persentase itu masih sangat kecil ya UMKM kita yang mengakses modal secara syariah Nah ini peran mungkin bagi lembaga-lembaga buangan syariah untuk lebih aktif ya Menjemput bola kepada UMKM supaya UMKM ini bisa accessible, bisa mengakses kepada lembaga-lembaga buangan syariah Memang secara persentase itu masih sangat kecil Padahal jumlah masyarakat muslim mencapai 87% dari jumlah penduduk Indonesia Namun potensi tersebut tidak didukung oleh infrastruktur berbasis syariah Ketua Islamik Bisnis Akademik Syariah Manajemen Mahmud Afan Jamil mengatakan Kaum milenial butuh literasi ekonomi syariah yang kuat Sebab potensi ekonomi syariah bagi pelaku UMKM milenial sangat besar Reporter dan jurukamera Tris Norusli, Palfres.com Demikianlah berita sumsel 24 jam hari ini Saya Sri Depi, sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!